Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara atau membahas tentang berita yang dalam 1-2 hari ini terasa ramai sekali ya karena ini menyangkut soal kedatangan tim nasional Argentina ini juara dunia 2022 ya dimana Federasi Sepak Bola Argentina atau Alfa sudah mengumumkan secara resmi bahwa mereka akan melakukan tour di Asia pada bulan Juni ini untuk FIFA Match Day menghadapi dua tim pertama melawan Australia akan berlangsung di Beijing dan kemudian menghadapi tim nasional Indonesia yang akan berlangsung di Jakarta memang belum diketahui bahwa jam berapa akan dimainkan atau di stadion mana kalau di Jakarta, tapi mereka sudah memastikan itu tanggal 19 Juni di antara FIFA Match Day itu ada dari tanggal 12 sampai 20 memang dan Indonesia kita tahu bersama bahwa tanggal 14 Juni akan menghadapi Palestina lebih dulu kemudian nantinya pada tanggal 19 itu Argentina karena yang mengumumkan ini bukan dari kita tapi dari mereka jadi ini bukan ada yang mengatakan ini hoax lah atau terlalu berhalu, terlalu tinggi ya ini kan bukan dari kita ini dari mereka bahkan media-media di Argentina sana sudah menyatakan kepastian ini mereka akan mampir di Indonesia setelah dari Cina dengan Australia pada tanggal 15 mereka bertarung dengan Australia di sana kemudian mereka menuju ke Jakarta untuk memainkan satu laga menghadapi tim nasional Indonesia ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Sepak Bola Argentina Claudio Cikuit Tapia dia juga sudah meyakinkan bahwa tim nasional Argentina akan tur ke Asia dan tujuannya adalah Cina dan Indonesia tinggal tergantung sekarang respon dari PSSI karena sejauh ini PSSI belum resmi mengumumkan itu kata salah satu exko misalnya Pak Arya Sinulinga mengatakan bahwa harus ada hitam di atas putih dulu untuk bisa mengatakan ini sehingga semua clear tapi saya rasa ya kalau Federasi Sepak Bola Argentina sudah mengeluarkan statement ini perlihatan ini tidak main-main, tidak sembarang mereka adalah tim peringkat satu dunia peringkat satu dunia untuk di FIFA dan ini soal prestisius tentunya buat mereka kalau mereka ingin memilih mengumumkan itu kalau belum ada kejelasan belum ada TikTok atau komunikasi dengan Presiden Sepak Bola Indonesia dalam hal ini Eric Thohir tidak mungkin mereka akan berani karena yang ngantri juga untuk melawan Argentina itu banyak bisa Korea Selatan, bisa Jepang kalau mereka bisa menawarkan ini bermain di Timur Tengah juga banyak yang mengambil misalnya lawan Qatar Uni Emirat Arab itu banyak yang ingin bermain dengan Argentina walaupun ini konfensasi apa istilahnya ada konfensasi atau bayarannya memang terasa cukup tinggi hal itu juga yang akan dihadapi oleh Indonesia tidak main-main memang kalau Argentina bermain dengan kita itu jadi dimainkan di Jakarta itu konon bisa di atas 60M yang harus disiapkan buat mereka tapi ini luar biasa kalau bisa dikatakan kalau mereka bisa tiba karena di dalamnya itu ada Leo Messi Lionel Messi ya La Pulga ini yang menjadi magnet daya tarik tersendiri ya tidak bisa dibayangkan ketika mereka datang aja dari bandara itu pasti full yang menyambutnya ya kan ini juara dunia yang juara dunia tiga kali mereka meraih trofi itu pada 1978 ketika menjadi tuan rumah mengalahkan Belanda di final 31 tahun 86 di Meksiko mereka mengalahkan Jerman 32 di bawah final dengan Diego Armando Maradona kalau 1978 itu mereka punya Mario Campes dan pada 2022 kemarin piladunya di Qatar mereka menang adu penalti lawan Perancis dalam pertandingan yang sangat dramatis dan disana ada seorang maestro mereka siapa lagi kalau bukan Lionel Messi dia tiba di Indonesia itu penyambutannya pasti luar biasa dan kalau bermain ya ini diumumkan di GBK Delora Bung Karno saya yakin stadion akan penuh bahkan tiket kalau sudah dibuka dari sekarang itu akan ludes habis akan terisi karena yang datang ini adalah tim terbaik dunia dengan sosok Messi ada di dalamnya bukan saja Messi memang di dalam juga banyak pemain-pemain top kalau mau lihat dari starting 11 yang dimiliki oleh pelatih Lionel Scaloni yang sejak 2018 menangani Argentina sampai saat ini ini mewah sekali tim ini pemain-pemain yang bertebaran di klub-klub besar selain Messi yang saat ini bermain di PSG di Paris Saint-Germain mereka masih punya Angel Di Maria dan Leandro Paredes yang berada di Juventus di Serie A masih ada Lautaro Martinez yang bermain di Internationale of Milan Paulo Dybala bermain di AIS Roma Julian Alvarez bermain di Manchester City Alexis McAllister ini gelandang yang sekarang diincir oleh Liverpool saat ini berkostum Brighton and Half Albion Enzo Fernandes gelandang termahal di IPL saat ini yang bermain di Chelsea ada Nicolas Otamendi di Benfica pemain paling senior yang ada di belakang penjaga gawang Emiliano Martinez yang bermain di Aston Villa di IPL ada Nahuel Molina yang bermain di Atletico Madrid di barisan tengah ini wah selain saya sebut tadi ada Mick Allister yang dan Enzo Fernandes mereka punya Rodrigo de Paul yang ada di Atletico Madrid jadi ini mewah sekali kalau di garis belakang selain Nicolas Otamendi ada Christian Romero yang juga bagus Romero bermain di Tottenham Hospos jangan lupa masih ada andalan Manchester United Lisandro Martinez bermain juga di back tengah jadi ini ini pemain-pemain top semua kalau bisa dikenal ada Marcos Acuna yang ada di Sevilla ya Gonzalo Moncial pemain juga yang top bermain di Sevilla ada Juan Void bermain di Villarreal ya Nicolas Tagliavico saat ini ada di Olimpik Lyon ya bagus bagus sekali tim ini Ezequiel juga Palacios ada di Bayer Leverkusen saya dibayangkan kalau mereka ini semua ada didatangkan saya pasti ini tim terbaik yang akan diangkut banyak juga yang mengatakan bahwa ini tim Argentina akan datang dengan tim U23 mana bisa ya menatang tim dengan U23 ini FIFA Man's Day yang dikhususkan adalah tim senior tim nasional resmi yang ada di setiap negara jadi kalau FIFA Man's Day itu yang bertanding ya misalnya kalau dari Eropa itu seharus tim-tim terbaik ya mau Inggris mau Jerman mau Itali mau Perancis mau Kroasia Belanda semua harus tim terbaik tim senior dan tidak ada tim U23 Argentina mau kirim U23 ya itu hoax juga kalau ada yang mengatakan bahwa Argentina akan datang ke Jakarta ini ini gak benar ini berita ya yang salah kan bukan kita mereka yang memungungkan ini dan pasti sudah ada hubungan dan ini juga satu bulan atau dua bulan yang lalu kan sudah ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Pak Zainulina Mali yang mengatakan bahwa mereka akan mencoba mendatangkan juara dunia Argentina dalam pertandingan FIFA Man's Day ya bahkan Eric Tohir juga sudah melakukan komunikasi-komunikasi sudah menyurat ke Federasi Sepak Mula Argentina bahwa mereka ingin mendatangkan misi dan kawan-kawan untuk sebuah pertandingan persahabatan atau di FIFA Man's Day ya pasti sudah ada sudah ada hubungan ini ya kontak-kontak komunikasi itu ada ya cuma mungkin memang masih dirahasiakan ya itu salah satu salah satu mungkin yang akan diumumkan oleh Eric Tohir pada tanggal 28 katanya ada berita yang bagus sekali yang bisa yang seperti dalam tanda kutip seperti wah ini bom akan ada ya dengan berita hangat ini ya mungkin salah satunya adalah kedatangan Leo Messi bersama dengan tim La Albi Celeste atau tim tanggo Argentina ke Jakarta dan pasti juga akan membuat rasa iri bagi tim-timnya ada di Asia Tenggara termasuk Thailand dan Vietnam yang tidak disinggahi oleh tim Argentina kita akan melihat mereka ya ini tidak lagi di televisi langsung tapi kita bisa melihat dari dekat juga kalau kita datang ke GBK dan mereka bermain bahkan mungkin sesi latihan mereka ya ketika mereka akan datang itu sudah penuh orang ingin melihat secara langsung ini suatu kesempatan buat kita buat penggemar sepak bola di Indonesia ketika tim nasional kita di bawah Sintayong akan bertarung dengan mereka ini bagus buat kita mata dunia akan tertuju ke kita ini pertandingan pasti akan disiarkan secara langsung dan akan melihat aksi juara dunia 2022 menghadapi juara SEA Games 2023 yang baru kita raih di Kamboja kemarin setelah mengalahkan Thailand dengan 5-2 juga lewat pertarungan yang sangat dramatis ya di babak final ya memang kalau kita bicara secara peringkat jauh satu kan peringkat teratas di FIFA saat ini kita di 1-4-9 ya dan saya rasa ini kesempatan terbaik buat seluruh pemain yang menjadi pilihan bagi STY untuk bertarung dengan Argentina kita harus bisa memberikan performa penampilan terbaik tentunya orang bisa mengatakan bahwa Argentina levelnya terlalu tinggi buat kita mereka mungkin bisa mengalahkan kita tapi dalam sebab bola kan siapa yang menyangka Arab Saudi bisa mengalahkan mereka dalam pertandingan pertama di fase grup sebelum Argentina bisa ke final dan menjadi juara bahkan Arab Saudi tidak lolos ya untuk melanjutkan pertandingan ke babak sistem gugur ya dan semua bisa melihat ya mau dengan Messi ada di sana dan kalah Argentina nah itu kejutan-kejutan ini bisa bisa terjadi siapa yang menyangka Jepang bisa mengalahkan Jerman ya di fase grup Jepang kemudian bisa mengalahkan Spanyol juga di fase grup ini kan luar biasa kalau bisa kita juga bisa membuat kejutan ya orang bisa mengalahkan wah ini tidak mungkin ya dalam sebab bola itu segala sesuatu ada ya dan ini tentunya harus dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita apalagi dengan squad terbaik yang sudah ada di garis belakang nah indah kita ini oke di saat menghadapi tim yang punya lini serang bagus karena Argentina ini kan punya lini serang yang baik kalau bermain dengan dua striker aja bisa Messi di depan dan Lautaro Martinez ya di Inter Milan ya kemudian mereka masih punya opsi dengan Paulo Dybala kalau dimainkan di dua di depan atau dengan Julian Alvarez mereka punya gelandang-gelandang terbaik ya kalau bermain dengan katakan 4-4-1-1 atau 4-4-2 di belakangnya pasti Otamendi dan Romero bisa bermain dengan dua back tengah mereka disamping Martinez sebagai Emiliano Martinez sebagai penjaga gawang kemudian Moncelle akan bermain dengan Molina yang lebih dulu ya kita tidak tahu apanya akan ditampilkan oleh Scaloni bisa saja Juan Voigt yang dimainkan lebih awal atau dengan Marcos Acuna belakang tapi gelandang-gelandang mereka bagus Di Maria ya Rodrigo de Paul Enzo Fernandez Alexis Mike Alistair ini kan 4 gelandang terbaik yang ada saat ini bersama dengan Argentina nah mereka akan menghadapi tim kita yang punya pertahanan sekarang bagus ya ini akan menjadi debut atau penampilan perdana bagi seorang Sandy Walls yang bermain di posisi kanan dan kemudian dia akan berhadapan mungkin saja dengan Angel Di Maria karena kan opsi lain bagi Scaloni juga mereka masih punya Angel Korea juga ada di Inter Milan yang bisa bermain di lini serang kemudian di kiri kita punya Sain Patinama ini menarik untuk kita lihat di back tengah ada Elkan Bagot dan Jordi Ahmad jadi kekuatan Jordi juga akan terlibat reuni bersama dengan Messi karena dia pernah berhadapan ketika masih di Real Betis saat itu dan Messi ada di Barca atau di Barcelona dia sering berhadapan jadi punya pengalaman tersendiri ya bagi Jordi Ahmad untuk kembali bersua dengan Lionel Messi ketika Jordi mengenakan jersey tim nasional Indonesia dan Messi dengan tim nasional Argentina ya itu memang jadi satu hal yang enak untuk kita nikmati kita tonton kita tunggu aja pernyataan dari PSSI nantinya karena kan mereka melihat sekali lagi harus katanya ada hitam di transporti oke kita tunggu dan saya rasa ini sudah 99% benar karena yang mengkonfirmasi langsung adalah Federasi Sepak Bola Argentina kemudian nanti tinggal tunggu dari Indonesia ya akan berbicara pasti ya Pak Erick Tohir lah sebagai Presiden Sepak Bola kita atau Ketua Umum PCSI untuk menegaskan bahwa memang benar-benar Argentina akan ada untuk bermain di Jakarta semoga ini terjadi ya dan kita rakyat Indonesia akan melihat langsung seorang Lionel Messi dengan gocekan-gocekan dia meliuk-liuk apakah Jordi amat mampu mematikan Messi bersama dengan Elkan Bagot ini yang menarik ini yang harus kita nantikan bersama oke dengan saya Bung Ropan ciao